Intro Menggugat BNN melalui pra-pradilan, pihak Rafi disibukan dengan persiapan menghadapi sidang perdana maupun sidang-sidang selanjutnya. Namun di saat Rafi dan keluarga juga tim kuasa hukumnya sibuk jalani sidang pra-pradilan, di hari yang sama kemarin juga, Wanda Hamidah justru pergi umroh ke Tanah Suci. Padahal seperti biasa, Wanda selalu ada di sisi Rafi di berbagai momen. Lalu mengapa kemarin Wanda malah pergi ke Tanah Suci di saat sidang pra-pradilan Rafi mulai digelar? Entahlah, hanya Wanda yang tahu jawaban yang sesungguhnya. Yang pasti dalam akun Twitternya, Wanda menyatakan tetap mendukung Rafi. Dan pas kameran kabar Wanda ditolak saat menyingguk Rafi di Lido, justru beredar foto Wanda bertemu Rafi di Lido. Untuk membesuk atau ketemu di Lido, itu sepenuhnya kewenangan dari kepala UPT Lido. Dan itu tentunya dengan berbagai macam pertimbangan. Kalau kehadiran yang bersangkutan ternyata memang diperlukan oleh Rafi, dan diminta oleh Rafi, tentunya demi kebaikan Rafi juga. Nggak benar itu, nggak ada, kita nggak tahu itu. Nggak ada, nggak juga kalau mau ketemu teman-teman silahkan aja. Artinya memang boleh ya, tidak terlalu di... Tanya sama BNN, saya sendiri nggak tahu itu. Buat saya, hanya mungkin Rafi cerana-teman. Apa yang dilakukan Wanda seolah berbanding terbalik dengan Yunisara. Kemarin ketika sidang pra-peradilan berlangsung, beredar transkrip percakapan yang diduga Yunisara dengan salah seorang pihak yang berwajib. Isi pembicaraannya mengarah pada penggerebekan rumah Rafi di Lebakbulus, Jakarta Selatan, tanggal 27 Januari lalu. Dalam bundel yang beredar kemarin itu, tertera tanggal percakapan, tanggal 29 November 2012, lalu SMS dari tanggal 30 November 2012. Meski transkrip itu beredar luas kemarin, pihak Rafi Enggan menanggapinya secara serius. Lain dengan Chris Dayanti, adik Yunisara, kade yakin kakaknya berdiri di tempat paling benar. Meskipun kecewa berpisah dengan Rafi, kade yakin Yuni tidak akan menjatuhkan Rafi. Lantas, dari mana datangnya selebaran transkrip percakapan itu? Kalau kecewa jelas sih ya, karena memang dia tidak berusaha untuk menjelekan siapa-sapa gitu kan. Dan saya yakin dia pasti berdiri di tempat yang paling benar. Dan dia sudah berusaha untuk semaksimal mungkin, dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mendera dia. Dan semudah-mudahan sih, dengan waktu orang akan menilai yang sebenarnya. Tapi saya cukup salut dengan Yuni, karena dengan diam berarti dia emas. Kalau saya yakin Yuni tidak akan melakukan hal itu, karena untuk keuntungannya dia juga tidak ada. Dengan menjebloskan Rafi ke BNN itu juga tidak ada untungannya untuk Yuni. Karena buat saya, mereka berpisah secara baik-baik dan secara terhormat. Jadi tidak ada untungnya untuk Yuni. Komenlah, kalau masalah itu kan saya lebih fokus ke hukumnya. Masalah itu kan mungkin hanya untuk opini masyarakat saja, saya tidak terlalu terpengaruh. Saya hanya ke hukumnya Rafi saja. Mengenai itu tadi, itu ditanyakan tadi Amaruhut, dengan menyebut nama artis itu. Saya bilang tidak komen, cuman saya tadi dikasih sama wartawan, membicarakan si yang tadi disebut itu SMS, macam-macam. Kan tahu, kalian lah yang mencari apakah kita akan menyelesaikan secara hukum. Buat kami tidak ada urusan sama hukum. Jangan lupa pilih Intense sebagai infotainment terfavorit. Caranya gampang banget, kirim PGA spasi 3B dan kirim ke 6288. Intense jangan lupa, dukung Intense di ajang Panasonic Gobel Award ke-16. Caranya ketik PGA spasi 3B, kirim ke 6288. Saksikan terus Intense setiap hari, mulai pukul 11 siang, hanya di RCTI OK. Pemirsa mohon dukungannya untuk Intense di ajang bergengsi Panasonic Gobel Award sebagai infotainment terfavorit. Caranya ketik PGA spasi 3B, lalu kirim ke 6288. Demikian pemirsa, kabar terkini terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intense setiap hari, hanya di RCTI. Mengapa, oh mengapa? Cinta tetap pangkut waktunya Tiba dikala berdua Dengan kamu berdua Saling terikat jintam Mengapa, oh mengapa? Cinta tak memlihat kita Berat hati melawannya Aku rasa memlihat Cinta tak memlihat Berat hati melawannya